Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini ada berita yang cukup menarik untuk kita bahas Yaitu beberapa pihak yang mengajukan gugatan ke MK Atau mengajukan judicial review terkait ambang batas presiden Karena kalau kita lihat teman-teman ambang batas seorang calon presiden ini bisa diusulkan Asalkan punya 20% suara di parlemen Kemudian suara sah atau suara sah 25% Ini ambang batas seorang calon presiden Nah inilah yang akhirnya digugat beberapa pihak Di antaranya kemarin ada Pak Kat Nurmantio Mantan Panglima TNI ini mengugat ke MK Dan beberapa anggota DPR juga melakukan gugatan yang sama Mengugat ambang batas presiden Kemudian ada lagi beritanya ada seorang ASN yang juga mengajukan judicial review terkait ambang batas presiden Kemudian ada Partai Umat Partai Besutan dari Pak Amin Rais Ini juga akan melakukan gugatan ke MK mengenai ambang batas calon presiden Mereka semua sebenarnya menginginkan ambang batas seorang calon presiden adalah 0% bukan 20% atau 25% suara sah nasional Mereka menginginkan 0% bagi mereka yang ingin mengajukan calon presiden Karena itu mereka melakukan gugatan ke MK Nah kali ini teman-teman ada anggota DPD RI yang juga mengajukan gugatan ambang batas presiden yang minta 0% Kita lihat beritanya teman-teman kita ambil dari CNN Nasional Usai Gadot Nurmantio, Fahira Idris, CS, gugat ambang batas capres ke MK Tiga anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD termasuk Fahira Idris menggugat ambang batas Pencalonan presiden, presidensial threshold di Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi atau MK Aturan itu sebelumnya telah digugat sejumlah toko politik termasuk mantan Panglima TNI Gadot Nurmantio Dalam permohonan bernomor 66-PUU-PAN-TTMK-AP3-12-2021 Fahira dan kawan-kawan meminta MK menghapus pasal 222 Undang-Undang Pemilu Pasal itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik Atau gabungan partai politik dengan minimal 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional Menyatakan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 182 Dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5568 Sepanjang frasa yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% Dari jumlah kursi di DPR atau 25% Dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Bunyi petitum dalam permohonan Fahira dan kawan-kawan Jadi cukup jelas teman-teman bahwa Fahira anggota DPD ini meminta MK menghapus pasal terkait ambang batas presiden atau ambang batas calon presiden Yang 20% itu karena dianggap berentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Fahira CS berpendapat presiden Siltreshot berentangan dengan asas pemilu adil pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Mereka menilai aturan itu membuat partai-partai baru tidak bisa mencalonkan presiden Karena belum memiliki perolehan suara pemilu Mereka juga menyebut aturan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak sesuai dengan konsep pemilu serentak Pada pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Fahira menjelaskan presiden Siltreshot merujuk para perolehan suara partai Para pemilu sebelumnya Tiga anggota DPD itu juga mendalilkan presiden Siltreshot berentangan dengan pasal 28D ayat 1 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 Alasannya presiden Siltreshot menimbulkan ketidaksetaraan di hadapan hukum Dan perbedaan kesempatan di pemerintahan Terutama bagi partai politik yang belum punya perolehan suara pemilu Fahira dan kawan-kawan juga menyebut Ambang batas pencalonan presiden tidak sesuai dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal tersebut hanya mencantumkan dua syarat pencalonan presiden Yaitu diajukan sebelum pemilu dimulai dan didukung partai politik atau gabungan partai politik Jadi ini yang digugat oleh Fahira Idris teman-teman Bahwa syarat pemilu kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Yaitu seorang jalan itu didaftarkan sebelum pemilu Didukung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik Itu adalah syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Jadi disitu tidak mencantumkan syaratnya itu adalah 20% suara di DPR Atau 25% suara sah nasional Tidak menyebutkan itu di Undang-Undang Dasar 1945 Karena itu Fahira dan kawan-kawan mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi Kemudian lagi teman-teman gugatan serupa juga dilayangkan aktivis Yang juga mantan ketua umum partai reformasi Tionghoa Indonesia Lius Sungkarisma Gugatan Lius diterima MK dengan nomor 67 gas miring BUU gas miring PAN di TMK Gas miring AP3 gas miring 12 gas miring 2021 Lius mendalilkan presidential trust route inkonstitusional Dia menyebut aturan itu tidak sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Dan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan pasal 222 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum lembaran negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 6109 Berhentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Bunyi petitum yang disampaikan oleh Lius Sungkarisma Sebelumnya aturan presidential trust route di pasal 222 Undang-Undang pemilu digugat sejumlah kalangan Inti gugatan adalah menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden Gugatan itu telah dilayangkan oleh Gadot Normantio Ferry Julian Tono Bustani Bustami Senuddin Dan Fahrul Rossi Gugatan dilayangkan dalam tiga permohonan berbeda Namun mereka menunjuk kuasa hukum yang sama Yaitu Refli Harun Itu teman-teman Beberapa pihak Baik individu maupun lewat partai politik Ataupun lewat DPD dan DPR Mengajukan gugatan ambang batas seorang calon presiden Intinya mereka melakukan gugatan itu Ingin supaya MK itu menghapus pasal terkait ambang batas calon presiden yang 20% itu Karena itu tentu akan menghilangkan hak setiap individu warga negara Indonesia Yang ingin mengajukan diri menjadi calon presiden Dan bahkan teman-teman Kalau partai politik baru Itu kan belum ikut pemilu Nah Dia tidak punya suara sah Ataupun berapa persen ia dapat suara di parlemen Nah kalau ini tidak bisa mendapat suara itu kan tentunya tidak bisa Mengajukan calon presiden Seperti partai baru, partai gelora Partai umat Atau partai-partai lain Ini kan belum ikut pemilu Maka secara otomatis tidak bisa mengajukan calon presiden Dan bahkan teman-teman dalam undang-undang dasar 1945 Tidak disebutkan Bahwa seorang itu akan mencalonkan diri harus mendapatkan perolehan suara 25% Atau suara di parlemen 20% Itu tidak ada di sana Karena itu mereka melakukan gugatan itu Dan sekarang memang dalam proses teman-teman Dan tentunya kalau ini tidak direspon Mungkin saja akan banyak lagi yang ingin mengajukan gugatan ke MK Terkait ambang batas calon presiden Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan bermanfaat untuk yang lain Cukup selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax